hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersyukur lagi dengan saya pada video kali ini kita akan belajar program stasi kondisi kaitannya dengan ke menu pilihan ya kita langsung aja ke apa inventor seperti biasa kita buat satu project tetapi nama cool 0502 menu pilihan nama tetandai ini tidak harus mengikuti yang ada di video ya Nah pertama kita buat label sini langsung aja kita ubah ini feel current tab buat buat 18 ini begitulnya atlet center dapat disini nama programnya ke menu pilihan kita buat label disini kita beri nama jasar menu kita buat layout di sini untuk menu kita menggunakan textbox nanti mungkin pada teman yang lain kita bisa menggunakan objek yang lain kita menggunakan textbox terus kita buat alanya center ini heightnya kita buat 30 setelah kelihatan nah ini kita akan membuat menu yang menurut sama adalah menghitung luas daerah tersegi panjang jadi kita teksnya kita ganti per-persegi panjang ini ya setelah ini kita ganti menu yang yang kedua setelah menghitung luas daerah segitiga maka yang kedua kita tulis di segitiga nah seperti ini nah selanjutnya kita masukkan lagi layout lagi horizontal arrangement ini untuk inputnya inputnya ya kita tulis seperti ini inputnya sama ya kita pakai login terus textbox nah label yang pertama kita buat tulisan panjang atau alas panjang atau alas nanti nanti kita akan membuat bahwa kalau kita memilih atau memilih menu persegi panjang dan persegi panjang maka nanti label tiga ini akan berubah menjadi inputnya panjang nah disini lebar nya kita kurangi lebar nya kita bet 50 kita bet lagi-lagi ini kita tulis alas alas atau tinggi ya sama tinggi ya kalau kita memilih persegi panjang maka menjadi oh sorry lebar atau tinggi bukan alas lebar jadi kalau segi panjang kita akan kalau kita memilih persegi panjang maka tulisan itu akan berdua menjadi beda kalau kita memilih segitiga maka tulisan itu akan menjadi tinggi ya ya terus kita beli textbox disini ukurannya supaya kita set 50 ini untuk textbox ini kita klik numbers only beli semua ya ini mungkin ini yang kita buat aja input bilangan nggak apa ya ini sama input bilangan bilangan ini untuk ini nya sekarang kita beli lagi untuk ngeliat lagi untuk yang batunya kita buat dua button kita buat lainnya center batin yang pertama kita buat tulisan hitung batin yang kedua kita buat tulisannya adalah ulang ini kita buat label lagi untuk menambahkan hasil ini kita klik hasil ini untuk menambahkan hasil yang ini untuk nama kita nama kita tetap muncul ya nama kita tetap muncul ya nama kita buat enter ya nah sekarang kita beli nama ini karena textbox kita setakati ya textbox maka kita memilih nama cb nama tb tersegi tanjang d yang ini kita beritama cb tersegi tiga ini nanti kan ini rapidnya akan berubah namanya eh movs responder akan berubah tulisannya nanti ini yang nanti ini juga kita ketika dengan posisi makanya tetap dipinama ldl tanjang alas seperti itu kelihatan ya yang ini eh sorry, yang ini kita pilih nama RTL level tinggi nah ini ya yang ini textcode nya kita pilih nama text panjang alas yang ini txt level tinggi ini hasil kita pilih nama RTL ya, kalau tidak kelihatan saya buat mas nisah begini ya yang textbox ini kita pilih nama tp yang ini tp segitiga panjang atau alas label ini ya kita pilih nama LPL panjang alas textbook sebelahnya kita pilih nama txt panjang alas lebar atau tinggi kita pilih nama LPL lebar tinggi textbooknya kita pilih nama txt lebar tinggi oke, seperti itu hitung nah, hitung kita pilih nama btn hitung btn hitung ulang kita pilih nama btn ulang oke ya nah, ini kan tampilannya kurang bagus ya karena L ini masuk ke dalam kotak maka kita pilih nama btn jadak kita pilih hitnya sekitar 10 hitnya 10 pixel textnya kita hilang jadi jadak seperti ini supaya tidak terlalu mepet nah, langkah selanjutnya kita akan memberikan coding pada blog kita pilih nama btn nah, kita buat screen initial list jadi ini artinya kalau screennya dipanggil apa yang terjadi yang jelas kalau screennya dipanggil maka ini tidak boleh di cek jadi cb apa cb terdipan yang tidak boleh di cek maka kita cari set cb atau segi panjang cek nah, kita buat dia tidak unchecked atau tidak terdipin maka kita buat kondisinya false ini ya sama untuk yang sedikit tinggal kita copy terus semua apa textnya kita kosongkan sama ya semua textnya kita kosongkan tinggal kita di cek nah, kita kosongkan semua text kita pilih yang kosong kita copy nah, ini terus hasil juga kita kosongkan lcs kita kosongkan ini bear apa namanya bear kosong nah, steam terus saat kita memilih cb terdipanjang nah, ini ya kita pakenya ini ya change pakenya change change ya jadi kita bisa saat berubah berapa nah, disini kita menggunakan conditional is ya, menggunakan is then jadi kalau cb terdipanjang terseks apa yang terjadi itu ya nah, jadi kalau cb terdipanjang terdipanjang maka kita cari cb terdipanjang cari yang text jadi artinya kalau terdipanjang apa yang terjadi yang jelas ini ya kalau terdipanjang maka cb terdipanjang tidak boleh terdipanjang ya, jadi terdipanjangnya false ya kan terus lcl panjang alas kita ubah tulisannya ya ini kita ubah text kita ubah tulisannya menjadi panjang panjang d2 terus lcl lebar tinggi jika kita ubah tulisannya menjadi lebar nah, gitu lebar terus kita tambahkan nah, txt panjang alasnya kita set focus ya, kita set focus seperti ini ya mungkin seperti itu terus apa yang terjadi saat kita mengklik atau memilih segitiga kita tinggal menggeser jadi ganti text ini tinggal diganti yang rbl panjang alas kita ganti alas alas yang rbl lebar tinggi kita ganti tinggi jadi alas paling tinggi kan kita ganti bagi 2 ya untuk menghitung luar seirahnya nah, sekarang kalau kita klik kita hitung nah, kita klik ini baton untuk menghitungnya nah, kita pakai conditional if juga if then nah, kita copy dari sini juga boleh ini kita copy sekarang nah, karena kita punya 2 kondisi yaitu kondisi saat cb persegi panjangnya kecek dan kondisi saat cb segitiganya kecek nah, kita hapus saja ini kita hapus semua aja nah, karena kita punya 2 kondisi maka kita ada ini l nah, kita ada l saat persegi panjangnya kecek maka ltr hasil akan menampilkan hasil hasilnya apa kita seperti ini jadi kita buat text nah, kita menggunakan menu text join ini yang kita menampilkan di sini bisa copy ya, kita tulisannya luas daerah persegi panjang selamat tinggal terus kita buat listring lagi kita buat banyak dulu ya nanti kalau lebih kita hapus nah, kita tampilkan text panjangnya tampilkan text panjangnya tampilkan text panjang ini harus saya tambahkan baris yang baru maka ini harus saya tambahkan ini untuk menambahkan baris baru ya seperti kemarin nah, ini saya copy lagi panjang kali lebar lebarnya masih kurang nyata ya masih kurang atau kurang 2 ini sama tinggal ini saya copy kelepasnya dulu kelepasan luas nah yang tengah ini nanti ini untuk menampilkan hasilnya hasil terhubungan ya memiliki matematik panjang kali lebar lebar itu kita copy ini untuk yang kalau segitiga yang klik makanya dibanti luas di atas segitiga segitiga oke tambah lagi ya karena bagi dengan dua ini kita tambahkan disini ini tambahkan bagi bagi dengan dua kita cari yang kebagian kita cari yang kemudian kita cari yang kemudian sekarang tinggal kita ulang nah kita ulang klik ya kita taruh di atas kita copy kita copy dari yang ini cari karena apa namanya ulang itu kan sama dengan ini nah kita simpan dulu kita simpan kita akan mencoba menjalankan coba kita konekkan sambil menggugak lama ya ini karena banyak istrinya mungkin ini akan lama ya jadi jadi disini untuk cek-ceknya kita gunakan change ya karena cengatnya kan unchecked or unchecked check or unchecked artinya kecintang atau tidak kecintang oke sekarang kita juga ini sepuluh saya akan lagi ya kita dekat Coba kita pilih persegi panjang Ini akan berubah panjang Sekitiga alas tinggi Jadi kita masukkan 5-6 Hitung Nah, luas di atas persegi panjang 5 x 6 sama dengan kebesaran luas Kita lihat persegi 3 Hitung Nah, ini ya Ini kebesaran luas Mungkin perlu ditambahkan lagi ya Mungkin nanti kan Kalau kita sudah sini kan Ini hasilnya tidak berbeda Jadi hasilnya juga harusnya diposongkan ya Oke, sekarang kita tambahkan Nah, ini saya copy dulu Nah, kita ambil Sop Ini habis aja Nah, ini Jadi saat Kita milih sisi panjang Maka ini juga akan dipotongkan Nah, ini berarti Ini saya post Nah, ini ya Nah, kita pilih sini Oh, menaf Bukan yang ini Saya klik Yang Yang Oke 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 Coba kita sedangkan dulu Semoga kita berhasil Oke klik Sudah berhasil ya 4 6 Seperti ini Ya Ini kurang spasi Kan kita tambahkan spasi ya Ini tambahkan spasi Kita tak Api sambilannya Kita cek lagi Nah mulai spasi ya Klik 5 6 Nah mulai spasi ya Oke ya Nah selanjutnya Untuk mengamankan Atau memindah Memindah Apa namanya Program yang setelah Anda buat Anda tinggal bisa mengklik Salah satunya Ini cintang Terus masuk ke sini Anda bisa membuat ini Export selected projects To my computer To my computer Anda akan tulis ini Anda akan tulis ini Akan tulis ini ya Hasilnya adalah seperti ini Ini seperti ini Ya kan Nah Cepat Atau kalau Anda kepingin Apa namanya Tidak satu-satu Bagi ini kepingin semua Tiga ini Ada Apa namanya Tidak ya Anda export all projects Oke Nah Ini kalau menggunakan browser Ya muncul di sini ya Tidak saya hilangkan dulu ya Bersanya Oke nanti akan tulis ini Ini hasilnya Nah ini Ini ya All projects All projects Oh Tidak bisa ya Tidak mau Tidak mau ya Ya kan ini Masih menggunakan ETM ya Kalau ETM nya Non-axis kan Maka dia akan Apa namanya Akan bisa ke Asalnya ada Bentuknya Asal file Nanti coba aja sendiri ya Oke Demikian untuk video kali ini